Hai everyone, welcome to labaik bongcah Malamnya, Hochi mencari Sisya dan menemukannya duduk di tangga Mereka mengobrol soal Hochi yang tidak akan melupakan Sisya walau dia meninggal nanti Tapi tiba-tiba penyakitnya kambu dan Hochi pegangan pada pinggir tangga Sisya tahu penyakit Hochi kambu dan memilih pergi sebentar karena tidak mau Hochi semakin sakit karena keberadaannya Lalu Hochi mengajak Sisya ke perahu romantis di danau dan memberikan cincin seperti pacar pada umumnya Lalu Hochi membawa Sisya ke dekapannya dan mereka melihat kembang api Sisya bilang ada tradisi di kampungnya jika dua orang jatuh cinta maka harus minum anggur Nanti cinta mereka akan jatuh cinta selamanya Sisya menyiapkan dua cangkir minuman dan mereka minum bersama Setelah itu Hochi merasa pusing dan langsung pingsan di pelukan Sisya Kilas balik ternyata minuman itu adalah ramuan pelupa cinta Sisya membelai Hochi dengan sedih Besok paginya Hochi sadarkan diri di kamarnya Dia berjalan keluar kamar dan sepertinya sudah melupakan cintanya pada Sisya Beberapa waktu pun berlalu Hochi dan Sisya berpapasan di pasar Tapi Hochi bersikap dingin Tapi saat Hochi melihat ada sebuah pot bunga hampir jatuh mengenai Sisya Hochi memakai kekuatannya untuk menolong Sisya Di kamarnya Hochi mengeluarkan sebuah akar yang punya kekuatan ajaib Hochi teringat saat dirinya pingsan dan mengigau nama Sisya Lalu terbangun dengan kaget Rupanya Hochi tidak melupakan Sisya berkat akar itu yang bisa menangkal ramuan pelupa cinta Tapi itu makin membuat penyakitnya parah dan waktunya tidak banyak lagi Hochi memakai tenaga dalamnya untuk mengendalikan aura jahat itu dengan penuh kesakitan Adegan berikutnya Bi Hong sudah jadi bagian sekte iblis Dan berniat mencabut akar spiritual milik Hochi Kekuatan Hochi semakin melemah dan Bi Hong semakin kuat Lalu Bi Hong menancapkan pisau ke belakang leher Hochi Dengan paksa dan mencabut akar spiritual dan memasukkannya ke dalam toples kaca Hochi seketika tidak sadarkan diri lalu rambut Hochi berubah memutih Sisya datang bersama Sidong dan yang lainnya Meraih tubuh Hochi yang pingsan dengan rambut putihnya Sisya bertanya kenapa bisa begini Temannya menjawab Bi Hong sudah mencabut akar spiritualnya Sisya mendekati Bi Hong dan memohon supaya Bi Hong mengembalikan akar spiritual itu Bi Hong menjelaskan kalau dia melakukan itu demi Sisya Dari awal Bi Hong menyukai Sisya tapi Sisya cuma memikirkan Hochi Hochi sedang diobati oleh gurunya dengan memakai tenaga dalam Guru bilang dia sudah menghentikan pendarahan pada lukanya dan nyawanya sekarang aman Sisya mendekati Hochi dan meraih tangannya Tapi ada yang aneh tubuh Hochi tidak seperti biasa Sisya lalu mengejar guru untuk menerima penjelasan Akhirnya guru memberitahu kalau Hochi sebenarnya lahir dari akar pohon Hochi diam-diam sudah bangun dan mendengar itu dari pintu Dirinya terbatuk dan membuat semua menoleh Tapi ketika didekati Hochi bilang dia mau sendiri dulu Esoknya Hochi berjalan di pasar Kini dirinya bukan dewa lagi Semua kekuatannya sudah hilang Sisya yang melihat itu mengejar Hochi dan berteriak Memanggil namanya Dengan berani Sisya menyatakan kalau dia mau hidup bersama Hochi Hochi nampak terkejut tapi akhirnya menerima lamaran itu dan memeluk Sisya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!